Di tengah kelangkaan minyak goreng, Menteri Perdagangan dan Kapolri menyidak pabrik minyak goreng di kawasan Marunda. Dari hasil peninjauan, pabrik tersebut mampu memproduksi minyak goreng sesuai kebutuhan pasar. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Kapolri Jenderalistio Sigit melakukan kunjungan mendadak ke pabrik minyak goreng di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Mereka mengecek tersediaan minyak goreng yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Mendak dan Kapolri juga memastikan, meski minyak goreng dijual dengan harga tertinggi Rp14.000, namun produksi minyak goreng masih mencapai dua kali lipat dari kebutuhan. Total terkumpul lebih dari 500 juta liter minyak goreng dalam 28 hari terakhir. Kondisi kebijakan DMO, beliau tetap bisa memproduksi, bahkan produksinya ditingkatkan dua kali lipat dan dijual dengan harga Rp14.000. Artinya tidak ada yang berubah setelah ada kebijakan ini. Jadi saya belum bisa jawab fenomena yang terjadi, yang jelas memang dengan adanya kelangkaan masyarakat kemudian memunculkan antrian panjang karena ada yang butuh untuk di-stop, ada juga yang untuk keperluan lain atau kepentingan lain. Nantinya, Kementerian Perdagangan akan meninjau distributor lainnya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng aman. Kementerian Perdagangan juga memastikan akan menindak tegas mafia minyak goreng. Meskipun barangnya ada, harganya belum sesuai Pak Kapolri. Dan sekarang ini kita juga masih melihat kemungkinan-kemungkinan karena tingginya harga dunia menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir untuk berbuat curang, bisa-bisa berbuat curang Pak Kapolri. Nah ini yang sedang kita cek dan kita mau memberingatkan, terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesaat, kita akan datang dan kita akan tertibkan dan kita akan sikat bersama. Selain distributor, Kemenak juga akan memeriksa ketersediaan di pasar-pasar. Kedepannya, Kemenak akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna memastikan ketersediaan minyak goreng. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Ilham Elias, Tomi Hadi Kusumo, INews, melaporkan.